Mas Gibran, kalau di media sosial ini ada banyak komentar-komentar yang juga kami dapati seperti itu. Ini terkait pungli ini tidak hanya masalah mengenai THR, tidak masalah mengenai Zakat, tetapi ada juga keluhan seperti parkir yang tidak sesuai dengan aturannya, tarif parkir seperti itu. Kemudian ada juga keamanan oknum-oknum preman bisa dikatakan. Apakah itu juga sudah masuk dalam catatan Mas Gibran? Mungkin makannya seperti apa Mas Gibran? Keluhan-keluhan seperti itu, parkir liar, premanisme, atau bahkan kecurangan-kecurangan tarif parkir di dalam mal. Ini tadi malam saya temukan juga. Jadi ini luar biasa sekali partisipasi dari warga Solo untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Dan ini akan segera kami tindak lanjuti. Dan sekali lagi saya mohon waktu untuk mencarikan solusi untuk keluhan-keluhan tersebut. Mas Wali, apakah di kelurahan lain ini banyak gitu Mas Wali? Ya modusnya hampir-hampir mirip lah. Hampir-hampir mirip. Dan ketika gajahan ini viral, oh kelurahan lain langsung ikut mengeluhkan hal-hal serupa. Dan ini langsung saya respon, uang saya langsung kembalikan. Tadi ada yang menarik dari ungkapan Mas Gibran ini. Biasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Nah ini maksudnya apa Mas Gibran? Kata-kata ini juga viral juga ya, banyak dipakai di status-status. Ya itu tadi, tradisi. Mungkin sebelum-sebelumnya dibolehkan. Mungkin sebelum-sebelumnya enggak ketahuan. Tapi biar bagaimanapun saya tegaskan ke lurah-lurah, camat-camat. Sekarang warga itu pinter-pinter. Banyak yang ngerti hukum juga. Dan ketika mereka mengeluhkan sesuatu, pasti difoto, di video, dan pasti di-share ke sosial media atau ke media online. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai menunggu viral, jangan sampai menunggu beritanya meledak. Yang namanya lurah-camat itu harus responsif, gerak cepat. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Dan ini mungkin karena apa ya, mungkin karena akumulasi keresahan warga yang mungkin tiap tahun mungkin dimintain sumbangan. Jadi ya saya terima kasih sekali untuk warga Gajahan yang kemarin memberanikan diri untuk lapor ke saya. Dan ini saya tekankan juga ke semua warga ini untuk silahkan kalau ada pungli, apapun itu laporkan ke saya. Pasti akan segera kami tindak lanjut. Bukan hanya pungli saja, silahkan jalan berlubang, banjir, atau apapun akan kami segera tindak lanjut. Karena di hari pertama itu sudah saya tegaskan, hari pertama kerja, yang namanya lurah-camat kepala OPD harus benar-benar ngerti apa itu sosial media. Karena dengan sosial media kita mendekatkan diri dengan warga. Jadi kalau mungkin dulu kita sering berusukan, nah ini mungkin berusukannya bisa dikurangi karena masa pandemi ya, bisa dikurangi dengan lebih responsif untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dan keluhan warga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!